Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen dan cara menganalisanya. Sebagai konsumen, kita pasti pernah merasa bingung saat harus memilih produk atau layanan tertentu. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi keputusan kita? Yang pertama adalah faktor personal seperti kebutuhan dan preferensi. Misalnya, jika kita membutuhkan produk untuk kulit berminyak, maka kita akan memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Begitu juga dengan preferensi. Jika kita lebih suka produk yang alami, maka kita akan memilih produk yang mengandung bahan-bahan alami. Kedua, faktor psikologi seperti persepsi dan memotivasi. Persepsi adalah bagaimana kita melihat suatu produk, apakah positif atau negatif. Sedangkan motivasi adalah dorongan dari dalam diri kita untuk membeli suatu produk. Misalnya, jika kita melihat iklan sebuah produk yang menarik perhatian dan membuat kita tertarik untuk mencobanya, maka hal tersebut bisa menjadi motivasi untuk membeli produk tersebut. Ketiga, faktor sosial seperti kelompok referensi dan status sosial. Kelompok referensi adalah kelompok yang memiliki pengaruh dalam kebutuhan pembelian kita. Misalnya teman-teman atau keluarga yang merekomendasikan suatu produk. Sedangkan status sosial bisa menjadi faktor penting dalam kebutuhan pembelian bagi sebagian orang. Nah, setelah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, bagaimana cara menganalisanya? Yang pertama, kamu bisa melakukan survei untuk mengetahui preferensi konsumen. Kedua, kamu bisa melakukan analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan produk atau layanan kamu. Ketiga, kamu bisa melihat perilaku konsumen untuk mengetahui apakah mereka cenderung membeli produk atau layanan kamu. Jadi, itulah tadi informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen dan bagaimana cara menganalisanya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan jangan lupa untuk selalu bijak dalam memilih produk yang akan dibeli. Sampai jumpa di video-video Madani Ray berikutnya. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.